Guys, gue ada sampe nih di Giant Panda Taman Safari Indonesia 1, Bogor. Filmnya hijau. Andem banget tuh. Cek tau, hai cek tau. Hai. Halo. Sternaetnya wucin lagi chill di habitat outdoornya di atas ini nih. Guys, liat belakang gue ada panda wucin. Liat lagi makan. Ini momen langka banget sih biasanya kalau gue kesini. Beberapa kali itu mungkin temen-temen juga sama. Mereka biasanya lagi tiduran atau lagi serat. Ini lagi aktif depan muka lagi makan. Nih guys, jadi ini mirip sama Binturong. Red Panda cuma beda kelas nih. Tuh, gemai banget. Iya, iya, beratem. Halo temen-temen semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi gue masih di Taman Safari Indonesia 1, Cisarwa Bogor. Tadi gue udah jalan-jalan liat penangkaran harimau. Terus journey-nya lewat cage gitu. Terus ke Apiari, Baby Zoo. Terus liat komodo sama pinguin. Banyak banget, seru banget. Tempat yang belum nonton, nonton dulu kesini. Biar lanjutannya kesini nyambung. Oke, sekarang gue mau ke satwa yang paling eksklusif di Indonesia dunia malah. Ini menjadi salah satu logo atau lambang organisasi lingkungan dunia. Yaitu WWF. Tauan langsung kan, kita mau ngeliat Giant Panda dan Red Panda di Taman Safari Indonesia 1, Bogor. Yuk, kita langsung ke atas. Karena kalau kita mau ke sana tuh harus naik bis dulu ya. Buat ke area-nya di atas. Dia eksklusif tempatnya. Paling keren. Yuk, kita langsung naik bis. Gue pengen naik panda lagi pada ngapain. Pasti mager banget. Yuk, go! Guys, gue ada sampai nih di Giant Panda Taman Safari Indonesia. Yang satu, Bogor. Tuh, ada patung padanya gemoy banget. Dan ini ya, liat bangunannya. Megah banget. Dengan bernuasa Tiongkok atau Caina. Karena kan panda hanya ada di Caina sana ya. Jadi, bangunannya langsung ke Caina gini keren banget. Jadi, seolah-olah kita ke Caina melihat panda. Keren banget. Gokil! Yuk, kita langsung ke dalam. Lihat pandanya. Go! Oke, guys. Jadi, kalian begitu sampai di Giant Panda Taman Safari ini. Turun dari bis. Kalian langsung di edukasi dengan ukuran beruang. Di dunia. Ini ada Sun Bear, Burang Madu. Ini ada Den Panda. Ini ada Black Bear. Ini ada Grease Bear. Dan ini ada Polar Bear. Ini paling gede, paling tinggi. Dan yang paling gokil tempat ini adalah, liat. Filmnya hijau. Andem banget. Siang, Mbak. Puasa, Mbak. Gimana dong? Mbak Tan, jangan ya. Jangan dong. Jangan dong. Kata Mbak Caci, jangan tuh. Ada di sini ada. Jangan dong, Halo. Mbak Caci, halo. Apa kabar? Ketemu lagi. Nih, guys. Jadi, di sini tuh karena pemandangannya bagus banget. Ada spot foto paling keren. Paling luxe dan paling gokil lah. Ini udah gak ada obat. Ini namanya Sky Bridge. Ini kita lihat ya. Jadi, kalian bisa foto di sini. Bayar cuman berapa, Mbak? 100 ribu. 100 ribu doang. Nih, liat-liat sana ya. Kita lihat. Di sini ada spot foto bagus banget buat kalian. Instagram able. Tiktok able. Lo bisa bikin kontek Tiktok di sini. Gak ada obat. Keren banget. Nih, dan ini kenapa namanya Sky Bridge? Karena ini kaca jadi. Karena akan kita melayang, guys. Dan view-nya sudah tidak bisa diragukan lagi. Gokil banget. Guys, gue sekarang lagi mau masuk ke istana pandanya. Jain pandanya Tama Safari nih. Lihat, masuknya aja udah. Tahu-tahu lagi nih, kayak kerajaan banget gak sih? Kayak istana. Yang istana sih. Gokil. Di sini ada red panda, jain panda. Ada red panda, jain panda. Terus ada tikus bambu. Disa bambu. Ada takin. Takin. Ada untamongol juga. Untamongol. Iya, itu untamongol. Terus di situ ada golden pisan. Golden pisan. Yang dari Tiongkok. Jadi karena kompleknya istana panda, rata-rata semuanya hampir 80%nya semuanya. Dari Cina? Dari Tiongkok. Guys, pake escalator loh. Lihat. Kayak di mall. Di sana aja gak ada escalator. Kalahe. Di sana kalahe. Ini didirikan tahun berapa mbak? Kalau untuk pembukaannya, untuk pembukaan lahan itu dari tahun 2012. Tapi kalau misalkan giliran dibuka untuk umumnya, itu di 2017. Masa pembangunannya hampir 5 tahun. 5 tahun kesiapannya ya. Betul. Pandanya dateng tahun berapa? Akhir 2017. Oh, oke. Di 2016 sempat dinasih dari Tiongkok kesini. Lihat dulu kesiapan bambunya. Terus tempatnya, habitatnya. Sesuai apa enggaknya. Terus ada sedikit. Ada sedikit yang harus dirubah atau diperbaiki. Ada perbaikan lagi sedikit di 2016. Barulah asal-asal untuk datang panda di akhir 2017. Tuh guys. Kelas tamah safari aja. Mempersiapkan untuk satwa 5 tahun. Betul waktu 5 tahun. Itu berarti enggak main-main. Enggak asal-asalan. Memperhitungkan semuanya sampai orang dari Tiongkoknya. Dari tempat pandanya datang tahun 2016. Untuk mengecek ya. Apa yang kurang ternyata ada kurang dikit. Dibenahi dikit. Langsung 2017 di ACC. Akhir 2017 si pandanya datang. Luar biasa. Disambut oleh Bu Menteri. Dikirim oleh pesawat Garuda Indonesia. Yuk kita masuk ke kawasan lagi guys. Ke cave lagi. Seri banget. Ayo deh. Masuk. Guys, lihat hebatnya tamah safari itu ya. Jadi mereka kalau bikin suatu tempat itu enggak asal-asal. Ini terkonsep dengan baik. Dan ada edukasinya. Penjelasannya tentang panda. Karena kan kita di area panda ya. Terus ada tentang edukasi pastagi gempa di bengcuan. Kayak gimana gempa besar tuh. Pandanya pada gimana. Itu dijelasin semua edukasinya. Termasuk satwa-satwa lain juga ada edukasinya kok. Ada tempat-tempatnya. Tengah lorong ini juga. Ini kalau misalkan giliran kita mau ke Wolong. Jalur dari kotak menuju ke Wolong itu selalu masuknya ke lorong-lorong seperti ini. Itu hampir-hampir. Berapa kilometer kita enggak kelihatan matahari. Oh. Hampir sekitar 60-60. Berarti ini ada simbolisnya kayak gitu. Berarti kita kalau mau ke Wolong nih. Wolong. Wolong panda base sama tempatnya ya. Betul. Wolong panda base. Tempat berhidung panda di sana. Oke, tempatnya ini ya. Tama Safari apa coba, guys? Jadi, Tama Safari salah satu lembaga konservasi di dunia yang diberi kepercayaan untuk merawat panda dari Tiongkok. Dari China. Betul. Negara keberapa, mbak? 16. Negara ke-16 dari 33 negara dunia yang diberi kepercayaan untuk merawat panda. Jadi, Indonesia cuma satu ya. Cuma Tama Safari. Karena di sini yang diberi kepercayaan. Luar biasa kan Indonesia pride dong. Keren dong. Tama Safari dong. Bawa harum nama negara kita untuk merawat panda. Ih. Kekil. Walaupun keberhasil beranak. Masih lebih harum lagi. Kalau misalkan beranak, lebih harum lagi nama Indonesia. Makanya, guys. Super tour Tama Safari dengan cara kalian datang ke sini. Sering-sering, oke. Jadi, refreshing iya, edukasi iya. Terus, yang tenat gini hilang semuanya. Kepanya adem banget. Main di alam tuh gak ada obat. Gak ada yang bisa kelahirin. Paling seger. Ayo, guys. Lanjut. Guys, ini ada panda yang lagi sakit. Ini siapa nama-panya, mbak? Ini kenapa? Yang ini yang Chaitau. Oh, Chaitau. Ini mau lahirin kayaknya perutnya gede gini, mah. Kalau Chaitau kan yang jantan. Oh, yang jantan. Berarti makannya kebanyakan. Ini cuman banget. Ini ceritanya di rumah sakitnya, ya? Iya. Panda, bangun. Kamu bangun. Jangan tidur mulu. Puasa. Bangun. Gemoy ini. Gue gede banget. Asalnya sih gede-gede gak sih, mbak? Atau lebih besar? Lebih kecil, malahan. Oh, lebih kecil? Sangat-sangat besar. Biasanya beratnya kalau misalkan giliran range yang kita tahan itu diantara 127 sampai 130. Oh, gak begitu besar depannya ya? Iya. Tapi kalau misalkan giliran mau musim kawin atau mendekat di musim girahi, itu biasanya akan turun. Karena naksimakannya juga menurun. Itu biasanya range-nya di 119 atau 122. Dan itu bagus. Karena memang kalau misalkan mau kawin atau mau berdiri, itu harus turun. Harus turun ya, biar bagus ya. Biar fertil ya. Biar sumbur. Karena kenudutan juga gak bagus, guys. Yuk kita langsung ngeliat ke dalam yuk. Gak sabar kan liat panasnya kayak gimana. Misalnya ada teater buat edukasinya. Jadi cerita dari mana si panda ini penangkaran di Chinanya, diangkuknya kayak gimana. Dibawa ke Indonesia kayak gimana sistemnya. Penyambutan oleh Ibu Menteri di Indonesia kayak gimana. Serunya kayak gimana. Cuma karena lagi COVID jadi ditutup. Ntar semoga COVID terberes, kalian bisa nonton kayak gimana teaternya. Seru sih cerita tentang pandanya kesini. Sumpah itu udah kayak presiden bawahnya. Sumpah. Penyambutannya heboh banget. Nah ini guys. Sekarang kita di area pandanya. Ini kita di indoor-nya. Untuk area Juna Ingkana itu kita ada outdoor, ada indoor. Ada dua tempat. Ini di indoor-nya. Oh indoor-nya. Liat guys tempatnya. Adem banget ya. Sumpah tuh. Enak ya. Penyambutannya dipilih lokasi yang paling tinggi. Itu disesuaikan dengan suruh di sana. Tempat di sana. Oh di dingin ya. Jadi ini yang paling cocok dan yang paling persis. Seperti di walau di sana. Oh jadi tempatnya harus tinggi karena dia suka tempat dingin. Jadi cocok tuh. Tuh liat pandanya tuh. Liat kayak binturong aja sama kerjanya gini. Tidur. Tuh guys sebenarnya guys. Ini Cahitau apa? Ini Cahitau ya? Yang ini yang jantas Cahitong. Jadi tempatnya ada sepasang ada dua. Tempatnya untuk yang butuhnya ada sepasang ada dua. Oh Cahitong yang cowok. Butuhnya ada di dalam sepasang ada dua. Oke. Jadi disini ada sepasang pandan. Cahitong udah ngasih apa tuh lagi? Hucun. Hucun. Jadi ini Cahitong dan jantannya baru bias makan. Makannya mager gini. Ya mager. Istirahat. Yang pandan termasuk. Bangga bisa waktunya. Tuh tidur ya pandan ya. Istirahat. Tidur aja. Ini kalau puasa udah banyak pahalannya. Banyak tidur ibadah terus. Iya gak mas? Tuh. Cahitong. Hai Cahitong. Hai. Halo. Guys itu yang di matanya hitam banyak. Itu bulunya ya. Matanya enggak segeri gitu kok. Matanya kecil. Cuman itu. Hitam gitu gemes makanya. Jadi kayak mata kan. Guys sekarang kita lihat panda betinanya ya. Hucun. Yuk kita lihat nih. Masih Hucun. Ini guys. Ternyata Hucun lagi chill. Di habitat outdoornya. Di atas ini nih. Oh itu dia. Lagi bobo sama. Lagi bobo juga. Ih kecak banget sebaungnya tuh. Karena memang akumulasi kita saat observasi ngeliat di aktif sama tidurnya tuh. Tidurnya dalam satu hari satu malam bisa sampai 13 jam. Oh iya. Berarti fitasnya lebih banyak siang atau malam itu gerak tuh. Sama sih Kak. Kalau misalkan untuk perbandingannya siang sama malam hampir sama. Jadi kalau misalkan emang giliran dia dibilang nocturnal ataupun di urnau. Ternyata termasuk karena memang api sama malam sama. Tuh guys dia terbangun hanya untuk makan bapu. Jadi kerjanya tidur makan kawin dulu makan kawin. Enak makan jadi pandanya. Dirawat tempat safari kan enak banget sih. Mbak Cece mau nanya dong. Mau nanya-nanya nih. Buat edukasi ambil dukanya mbak. Iya boleh. Jadi karena puasa lho mas. Ini edukasi buat temen-temen. Jadi sini pandanya umur berapa tahun mbak? Kalau Hucun sama Saito sekarang 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih berarti umur kesini ketika 7 tahun. Betul. 7 tahun. Jadi untuk Saito itu lahirnya di 4 Agustus 2010. Kalau Hucun 8 September 2010. Tapi hafal loh. Gua aja ulang tahun bapak ibu kakak gak hafal. Ini ke pandanya dia hafal. Harus. Dia dikasih hidupnya ya. Kalo satu aliar keren banget. Kalau boleh tau kenapa pandanya itu dilindungi. Apakah dia reproduksinya lama? Apakah dia terhanya punah karena perburuan liat di sana? Betul. Jadi pandanya ini adalah jenis atau yang sangat susah untuk di-breedingkan atau reproduksinya. Kenapa? Karena jenis pandai itu satu mereka masa ekstrus atau masa birahnya satu tahun cuma satu kali. Setahun sekali ekstrusnya? Iya. Dan setahun sekali itu pengamatannya harus ekstra. Jadi dalam satu tahun masa birahnya itu berkisar antara bulan besok nih. Kita harapkan semua berhasil. Biarin biarin. Jadi musim tahunnya itu di bulan April, Mei, Juni biasanya. Dalamnya kalau secega bulan kita harus ekstra. Karena apa? Karena siklus mereka birah itu seperti gunung. Jadi pertama biasa-biasa-biasa naik. Nah puncaknya itu hanya tiga hari. Tiga hari dua dalam tahun? Betul. Kalau kita miss tiga hari tersebut, kita tunggu tahun depan lagi. Oh berarti sistem reproduksi yang sangat lama. Dan anaknya cuma satu? Dan anaknya cuma satu. Cuma satu? Cuma satu? Betul. Oh iyalah. Kalau gitu kenapa lima? Satu kalau inseminasi buatan ada kemungkinan jisa kembar ataupun jisa dua. Tapi ada juga kalau misalkan gilang sudah jadi kawin pun belum tentu dibuahi, belum tentu bunting. Iya. Kalau misalkan gilang sudah bunting dan lahir, anaknya itu rentan sekali untuk mati 90% masih tergantung sama induk itu sampai usia 4 atau 6 bulan. Oh berarti begitu lahir nggak bisa dipegang sama orang, nggak bisa dirawat sama orang? Bisa. Bisa. Cuma ekstra benar-benar harus steril. Pokoknya orang yang merawat baby panda itu nanti khusus banget. Khusus ya. Yang sudah ada nursery-nya untuk panda. Makanya kenapa dilindungi? Karena sistem reproduksi yang sangat lama. Anaknya cuma satu sama kayak anak jawa kalau nggak salah. Jadi susah banget beranak. Setau sekali guys. Terus dia merawat anak sepuluh umur berapa? Maksudnya kan harusnya dia merawat anak misalkan dua tahun berarti baru bisa beranak lagi tahun ketiga. Iya, sama dua tahun. Jadi kalau misalkan giliran mereka, mereka anaknya itu biasanya bisa disapi itu bisa dua tahun. Dua tahun berarti dia baru bisa beranak lagi ketika anaknya umur dua tahun. Berarti nggak punya anak selama dua tahun tuh guys. Jadi tiga tahun sekali bisa dihitung. Orang lebih kayak gitu. Makanya dilindungi. Anak-anaknya boleh nonton kita berhasil ya ah? Siap-siap. Doain. Guys, doain kita berhasil semua sama safari dan gue berhasil menangkar kastuah liar yang dilindungi. Yang rentan ya. Gue Harimau Benggala, ada Asan Jindora. Lagi berogam reading. Semoga berhasil. Doain juga mbak. Dari sini ada kaya tau. Sama Wucun itu lagi dalam program reading juga. Semoga berhasil. Karena kooperasi itu pastinya membawa harum nama anak bangsa Indonesia di kaca. Kaca konservasi internasional. Keren banget. Pasti beratang. Iya, pas banget deh. Emang tau kalau ada peserta binatang, dia nyamperin. Hei Wucun. Hei. Gemes banget. Sorry, kapan lagi bro. Gue berapa kali sama safari, gak pernah sedeketin sama dia. Karena. Kaya tidur dulu. Akhirnya jalan Wucun disini. Gemoy banget. Pada liat. Tuh. Tuh kan. Untuk makan lagi. Gemoy, gemoy. Gemoy, gemoy. Gemoy banget. Pas banget. Gemoy banget. Ihh. Jampurin buat makan. Guys, liat belakang gue ada panda. Wucun. Liat lagi makan. Ini momen langka banget sih. Biasanya kalau gue kesini. Beberapa kali itu. Mungkin temen-temen juga sama. Mereka biasanya lagi tiduran. Atau lagi serat. Ini lagi aktif. Depan muka. Lagi makan. Itu. Rare banget sih. Langka banget sih momennya. Lagi makan bambu. Liat guys. Selamat menikmati. Pandai lagi makan bambu. 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 guys gimana udah menikmati lucunya panda kan hucun tadi lagi makan bambu gemoy banget nah sekarang kita ketemu lagi panda tapi yang bentuknya nggak kayak panda ya tapi namanya panda jadi sini belakang gue ada red panda ini ada tiga ekor satu dua tiga ini emang beda warna hijau yang ini namanya pandarian ini dua ekor guys ini ada sepasang ya pasang red panda di sini keepernya ada mas rian dan teteh rania sini ada dua keepernya kita mau feeding karena ini untuk umum juga bisa guys jadi temen-temen kalau sini mau feeding pada red panda bisa banget tinggal kita beli tingkatin dalam masih feeding ini red panda oke kita langsung masuk aja pengen ketemu sama red pandanya oke nih kayak di esan pakai di inspektan biar stereo nah kita sekarang masuk ke red pandanya ini dia kayak binturong bentuknya mirip-mirip ya kayak musang nih guys jadi ini mirip sama binturong red panda cuma beda kelas nih tuh gemoy banget woi yoi ini gemos sih sebelah 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 sama binturong lucunya kukunya panjang banget ya kayak kucing ini makannya ini apa mas ini makanan snacknya ada potongan apel pir, wortel, dan cake panda hahaha cake panda gemoy banget ini kenapa dibilangnya panda ya emang panda ya dia mas ini dibilang panda karena panda itu artinya satwa pemakan bambu oh panda tuh satwa pemakan bambu guys gitu jadi jangan mikir pandai itu adalah beruang bukan deh walaupun pandai itu beruang bukan yang tadi jahit panda jahit panda memang termasuk keluarga beruang kalau beruang ya tapi dibilang panda karena pemakan bambu nih ini gemoy banget kukunya tajem ya guys ternyata oh ini kukunya lihat nih gua keluarin dikit nih tuh ya kan kukunya oke kan tajem kan sekali cakar jahitan banyak pasti nih nih gemoy banget sih ayo coba tebak mana jantan mana betina oke ya guys gua dapet challenge dari mbak Caci nih mana mana betina kita bedain mana jantan betina jantan yang kanan betul ya hahaha bener kan jantan yang kanan nambak hahaha enggak sih mukanya lebih besar mbak ukurannya kalau misalkan giliran yang jantan bulat kalau misalkan giliran yang betina agak monsong oh iya makanya yang jantan lebih besar katakan tuh juga mbak itu lebih lebih mbul bukanya enggak usung kalau gitu soalnya kita punya jantan satu lagi jantan lebih kecil dari betina ya oh gitu berarti bukanya bukanya guys kalau misalkan jantan lebih bulat kalau betina lebih lebih apa moncongnya untuk bukanya beda tuh gemoy banget ini umur berapa Mas ini 10 tahun ya udah berhasil breeding belum sudah pernah guys gila berhasil breeding sini red panda luar biasa banget lucu banget nih paras ini lambangnya Mozilla Firefox ya jadi lambangnya Mozilla Firefox itu bukan rumah tapi red panda ya teman-teman kalau misalkan mau feeding red panda kayak gini bisa langsung datang ke istara pandanya Taman Safari Indonesia satu Cisara Bogor bisa feeding sini gemoy banget sumpah lucu banget lihat kapan lagi mau ginian jarang di kebun batang Indonesia ada punya kayak ginian jarang banget kayaknya enggak ada deh cuma ada di sini cuma ada di sini itu langsung jawab sama Caci cuma ada di sini eksklusif hanya ada di Taman Safari iya iya berantem-berantem ya sabar-sabar nyem-nyem-nyem gemes banget gitu makanya ciaplak gak sih nyem-nyem-nyem gitu kukunya lihat wow udah habis oke cukup ya untuk yang lain lagi ya masih ada temen-temen yang mau kasih makan red panda makasih Mas Rian thank you banget dadah ini namanya siapa belum kenalan namanya ada Pai 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 sama Sen Sen bye bye kalian semoga berkembang biak di sini ya sampai banyak-banyak mungkin banyak Oke ditunggu main ke Bandung bye 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 Oke guys sampai situ vlog gue kita udah keling-keling Taman Safari Indonesia satu Cisara Bogor dari mulai tadi nggak pernah kenal harimau terus jurninya ngasih makan singa harimau naik mobil mobil khusus ya begitu kita ke aviarinya ke babyzunya terus lihat komodo lihat pinguin sampai sekarang lihat jain manis sama mereka udah cukup kan udah seru banget jika kalian nggak puas datang langsung ke sini makannya biar bisa langsung main sama mereka bisa lihat langsung bisa video langsung udah puas pasti lebih seru sambil ngilangin penataan ini ya khususnya banget ya di corona gini kan banyak pikiran nah disini refreshing lah ke luasa-nuasa alam gini oksigennya banyak seger banget jadi temen-temen thank you udah nonton jangan lupa di like comment subscribe dan share dalam bentuk untuk channel gue buat kalian yang mau mendukung lembaga konservasi di khususnya Taman Safari Indonesia cukup dengan datang beli tiket itu kalian sudah ikut peran ikut andil dalam membantu konservasi di Indonesia Oke sini video teman-teman bye bye